Jadi saya salah satu tulang sengguh, kehilangan pekerjaan, terus diundang sama atasan untuk ikut perpisahan diri sendiri. Saat berangkat, wadarullah gitu ya. Dan memang di saat itu memang lagi banyak kekhawatiran, keluar tuh ya, khawatiran yang biasanya mungkin offer kesehatannya gitu kan. Ada dari perusahaan, terus dapat uang, istilahnya kan uang yang pasti ada karena gajihan gitu kan. Bagaimana dengan nanti anak-anaknya, segala khawatiran gitu. Dan di saat itu, saat setelah keluar beberapa hari, ingat banget tanggal 3 Mei, kalau izinkan kejadian itu, saya mengendarai motor. Tiba-tiba di depan ada mobil yang tiba-tiba berhenti tanpa ngasih sign. Dan terjadilah, saya jatuh ke sebelah kanan, depan saya ada truk. Alhamdulillah, truk itu berhenti, nggak sampai melindas. Posisi lagi sedih, kehilangan pekerjaan, saat banyak khawatiran. Kalau izinkan juga badan sakit, tapi Alhamdulillah masih nggak harus ke rumah sakit, nggak sampai nyawa masih ada. Tapi kalau juga izinkan kendaraan rusaknya, kendaraan satu-satunya. Dan hikmahnya gitu yang sampai saat ini, Allah Akbar gitu ya. Allah tuh kayak menampar diri gitu. Saya masih selamat, saya nggak ke rumah sakit, nggak harus pakai kapar-kapar perusahaan, atau misalkan kesehatan, asuransi, atau apapun. Jadi, kenapa kamu harus khawatir kalau misalkan kita tuh punya Allah gitu. Bukan hanya itu gitu. Allah tuh ngasih, ketika satu pekerjaan itu hilang, doa-doa yang lainnya tuh Allah kaburkan. Karena saat kehilangan pekerjaan memang ada uang, ada paket di situ gitu. Yang bisa, tiba-tiba bisa dapet rumah baru di kampung halaman. Terus bisa bayar sebutang keluarga. Bisa mimpi-mimpi yang lain, tiba-tiba terkabul yang entah dari mana gitu. Dan jumlahnya kenapa pas gitu. Ketika kita nyanyakin sama Allah gitu. Jadi benar sih, memang ilmu lapang dada tuh memang harus banyak latihan gitu.